Horas, selamat datang di Bataknesia Channel Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat Begitu pula dengan keyakinan yang dipeluk oleh masyarakat Karena itulah sikap saling menghargai dan toleransi di lingkungan sosial sangat dibutuhkan Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas artis yang kerap dikira memeluk agama Islam Namun pada kenyataannya, mereka pemeluk agama Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik Video ini pun dibuat untuk menambah pengetahuan saja Jika kamu tidak berminat, silakan skip dan jika penasaran, mari simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya Agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak Dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya Chelsea Island Memiliki nama lengkap Chelsea Elizabeth Island Kelahiran Washington DC, Amerika Serikat Pada tanggal 2 Juni 1995 adalah seorang penganut agama Kristen Katolik Nama belakang wanita cantik ini yakni Islam Suka membuat orang salah kira dan menyangkanya sebagai seorang Muslim Chelsea Island tercatat beberapa kali memintangi film-film layar lebar Yang cukup sukses di bioskop Seperti 3 Serikandi, Headshot, dan beberapa film lainnya Keseriusannya dalam berkarya membuatnya memiliki mimpi untuk menjadi sutradara film Dan film tersebut bertemakan pendidikan Natasha Wilona Nama Natasha Wilona mungkin saja sudah sering kita dengar Ia sudah memintangi berbagai judul sinetron Tidak hanya itu, ia juga menjadi peran utama di berbagai sinetron tersebut dan tampil dengan apik Tidak hanya muda dan berbakat, Natasha Wilona juga dikenal dengan wanita yang bekerja keras dan menyukai dunia bisnis Bisnis yang ia tekuni antara lain bisnis kue bernama Natasha Wilona Favorit with Domino Cake Dan bisnis kecantikan Gadis cantik kelahiran Jakarta 15 Desember 1998 juga dikira banyak orang beragama Islam Akan tetapi pada kenyataannya, peraih penghargaan aktris terbaik SCTV Award pada tahun 2017 ini adalah penganut agama Kristen Katolik Olivia Jensen Lubis Olivia Jensen adalah salah satu artis berkebangsaan Indonesia Yang lahir di negara Denmark pada tanggal 11 Agustus 1993 Sempat berpacaran dengan Afgan dan terlihat suka mengikuti kegiatan orang-orang Islam seperti berbuka puasa Dan berbagi ke mereka anak yatim, hal itulah yang membuat orang mengira kalau artis cantik Olivia Jensen Adalah seorang muslimah, padahal semua kegiatan itu dilakukannya hanya karena toleransi Dan senang berbaur dengan mereka teman-teman yang beragama Islam Hal tersebut tidak mengubah keyakinannya untuk menjadi seorang Nasrani yang taat Semua itu ternyata sudah dilakukannya sejak kecil dan dirinya senang ketika harus meluangkan waktu dan berbagi kebahagiaan dengan siapapun Walaupun mereka beda agama sekalipun Amanda Manopo Amanda adalah salah satu artis yang namanya terus bersinar di kalangan remaja dan generasi milenial Gadis kelahiran Jakarta 6 Desember 1999 diketahui berpacaran dengan Billy Saputra Hingga banyak yang mengira kalau ia seorang muslim namun pada kenyataannya Amanda adalah penganut Kristen Sejak kemunculannya pada tahun 2012 ternyata Amanda pernah mencoba peruntungannya dengan menjadi seorang penyanyi Namun sayang nampaknya Amanda memilih fokus untuk menjadi aktris hingga saat ini Joe Taslim Joe Taslim adalah salah satu aktor laga kebangsaan Indonesia yang kini sudah go internasional Namanya kembali menjadi sorotan setelah diketahui membintangi film The Swordman Mungkin banyak yang menduga kalau Joe Taslim adalah seorang muslim Namun tidak demikian kenyataannya artis yang kini merambah menjadi pemain film di Hollywood ini Bukanlah beragama Islam namun pria kelahiran Palembang 23 Juni 1981 merupakan seorang Nasrani Joe Taslim mengawali karirnya sebagai model Yang sempat tampil di beberapa majalah ternama Tanah Air Sekian informasi untuk hari ini Horas dan Maulia T